Halo guys, welcome back to channel Oke, jadi di video kali ini Gue akan kasih tau kalian Gimana cara untuk mengatasi Tidak bisa menggunakan Atau tidak bisa melihat skin senjata Di lobby game Free Fire yang terbaru Nah, jadi disini buat kalian Yang mengalami dari game Free Fire Yaitu dari skin-skin senjata kalian Yang kalian miliki Di game Free Fire nya Itu tidak bisa digunakan Atau semuanya gosongan ya Setiap kalian menggunakan Ada tulisan atau perintah Disuruh download dulu Nah, jadi disini gue akan kasih tau kalian Gimana cara untuk mengatasi nya Nah, jadi disini kebetulan Free Fire ku sama ya Seperti ini Disini kalian bisa lihat Dari skin-skin senjatanya itu Nggak bisa digunakan semua ya Kalian bisa lihat disini Semuanya Nggak bisa digunakan nih Seperti ini Ini ada satu Ini nggak bisa Ini nggak bisa Dan kebanyakan Nggak bisa digunakan ya Padahal disini kalian punya Dari skin senjatanya Nah, jadi disini gue akan Ngasih tau kalian Gimana cara untuk Ngatasinnya Atau ngembalikan Agar kalian bisa kembali Menggunakan atau melihat Dari skin senjata Di game Free Fire nya Nah, jadi disini pertama-tama kalian harus Mendownload dulu yang namanya data resources Atau data daleman dari game Free Fire nya Nah, jadi data gamenya itu ada di download center Kalian harus mendownload dulu yang namanya Data skin senjatanya ya Nah, jadi disini cara untuk mendownloadnya Kalian bisa masuk aja ke download center Yaitu lingkaran putih yang ada di atas karakter kalian Di sebelah kartu diamond itu ya Kalian bisa langsung klik aja lingkaran putih tersebut Oke, disini kita udah masuk ke download center Lalu kalian bisa lihat Pilihan yang sebelah kiri ya Atau pilihan-pilihan data yang sebelah kiri Kalian bisa scroll ke bawah Atau kalian bisa tarik Seperti ini Sampai kalian ketemu Yaitu dokumen yang outfit dan collection nih Kalian bisa klik aja yang tulisan outfit dan collection nya Lalu disini yang disebelah kanan Kalian bisa scroll atau kalian bisa geser ke bawah ya Atau ke atas seperti ini Intinya dari datanya itu naik ya Nah, jadi disini kalian bisa lihat Yang ini ya Ini dia yang data skin senjata kalian Di game free fire nya Yaitu koleksi dan skin senjata tuh Itu dia yang logonya pistol ya Nah, jadi disitu jika dari Data koleksi skin senjata ini Belum kalian download Atau belum kalian selesaikan dari downloadannya Rata-rata dari skin-skin kalian Atau seluruh skin senjata kalian Tidak bisa kalian gunakan Atau tidak bisa kalian pakai di lobby nya Atau kalian tampilkan di lobby nya Dan juga kalian tidak bisa melihat Dari tampilan skin senjata teman kalian Karena dari data dalemannya Belum kalian selesaikan dari downloadannya Atau belum sama sekali kalian download ya Nah, jadi disini cara untuk melanjutkan dari downloadannya Agar kalian bisa kembali menggunakan Atau melihat dari tampilan skin senjata kalian Kalian harus klik aja lingkaran putih Di sebelah tulisan MB Di bawah logo kotak sampah itu ya Tempat sampah itu Kalian bisa klik aja Yang di kotak dari skin senjatanya ya Ini dia kalian bisa klik aja Dan disitu jika kalian sudah sekali Kalian tap atau kalian klik Dari downloadannya Atau proses penyelesaian datanya Bakalan berjalan ya Nah, jadi disini kalian bisa tunggu aja Sampai downloadannya ini selesai Full Dan disini agar dari downloadannya Tidak ke cancel atau ke jeda Kalian jangan keluar dari gamenya ya Atau kalian jangan keluar dari aplikasinya Tetap stay di dalam aplikasinya aja ya Dan juga disini agar dari downloadannya berhasil Atau tidak gagal-gagal Disitu kalian bisa perhatikan Dari penyimpanan atau ruang penyimpanan ponsel kalian Dan juga paket internet kalian ya Yang pastinya ya Karena disini membutuhkan data Dan juga yang pastinya jaringan kalian harus stabil Nah, jadi kalian bisa perhatikan Tiga hal tersebut Agar dari downloadannya Lancar ya Atau cepat selesai nih Oke, disini kalian bisa lihat Disini dari downloadan Koleksi skin senjatanya Sudah selesai ya Nah, jadi disini jika Downloadannya selesai Disitu ditandai dengan Ada tulisan selesai Di ujung atau di tempat tadi Sebelumnya lingkaran putih tadi ya Untuk melanjutkan downloadannya Dan disitu sudah ada tulisan selesai ya Nah, jika sudah seperti ini Disini dari datanya Sudah selesai terdownload Jadi kalian bisa keluar aja Dari download centernya Oke, jadi disini kita akan cek aja Langsung dari tampilan skin senjatanya Dan kalian bisa lihat Nah, jadi disini Seluruh dari skin-skin senjatanya Sudah bisa digunakan ya Dan juga bisa kalian Tampilkan di lobby kalian Dan juga bisa kalian lihat Dari teman-teman kalian Yang ada di satu lobby nanti Nah, jika sudah seperti ini Ya, kalian bisa Pilih aja senjata apa Yang ingin kalian tampilkan di lobby-nya Dan disini kita akan cek Dari papan skin-nya ini Dan disini seluruhnya Sudah bisa digunakan semua Tadi kan ini belum bisa nih Tapi disini sudah bisa nih Oke, dan disini Kalian bisa lihat sendiri Sudah berhasil ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax